Hai guys, kali ini aku mau bahas soal sikat gigi anak. Kebersihan gigi anak itu penting sekali dan udah tugas kita sebagai orang tua untuk rutin ngajak anak sikat gigi. Bikin anak suka dengan kegiatan yang satu ini, jadi kesehatan giginya itu bisa terjaga. Ada pun usaha yang bisa kita lakuin tuh macem-macem tentunya. Salah satunya dengan menyediakan sikat gigi yang menarik buat anak. Kali ini aku mau review nih, sikat gigi yang bentuknya unik dan unyu banget. Fungsinya itu juga banyak dan menarik. Nasaran gak sih? Yuk kita lihat sama-sama. Anyway, welcome back to my channel. Sikat gigi yang biasanya kita kenalin ke anak itu adalah sikat gigi konvensional yang bentuknya kayak gini. Terkadang dengan menggunakan sikat gigi konvensional kayak gini, itu menimbulkan rasa gak nyaman di anak. Kayak anakku dulu itu dia lip tie, jadi gusinya sama bibir bagian atas dalam itu nyambung. Sehingga kalau mau disikat gigi, terutama bagian depan, susah banget. Kalau udah diajak nyikat gigi depan, waduh kayak perang wis pokoknya. Terus kendala lagi, kadang itu ada yang mengeluh sakit karena biasanya bulunya itu kasar ya. Makanya pintar-pintar kita sebagai orang tua untuk milih sikat gigi buat anak. Nah, kalau punya Tiana ini sendiri sih biasanya pake yang Dr. Brown. Kalau baru beli ya emang halus, tapi kalau udah lama dipake ya aus lah namanya juga sikat gigi. Ini udah jadi kaku. Biasanya kan sikat gigi model begini itu paling gak 3 bulan sekali harus diganti. Untuk Tiana sendiri, di usianya yang 4 tahun ini kendala utamanya dia kalau disikatin itu pinginnya cepet-cepet selesai. Karena dia tuh lebih suka untuk sikat gigi sendiri. Padahal mamanya ini masih khawatir kalau ada bagian-bagian gigi yang gak terjangkau sama sikatnya dia. Buat kalian yang punya permasalahan sama kayak aku, kalian udah tau gak sih ada inovasi baru? Sikat gigi bentuknya kayak huruf U. Nah, bentuknya udah menyerupai struktur gigi nih. Ini sikatnya berbahan silikon, lentur dan lembut sekali. Gagangnya gemul, nyaman dipegang sama anak. Spesialnya dia bentuk U. Jadi bisa masuk dan langsung menjangkau semua gigi anak sampai ke belakang gigi gerahamnya. Jadi buat yang anaknya sulit sikatan, atau pas disikatin anaknya umek terus. Nah, boleh nih dicoba. Dia bukan aja bisa ngejangkau sampai ke belakang, tapi segaligus gigi atas dan bawah. Kita cukup gerakin kiri dan kanan aja. Sikat yang satu ini, wah dia punya fungsi getar loh. Jadi dia bukan cuma model U, tapi dia juga elektrik. Terus gak usah repot ganti baterai karena dia tinggal di charge aja kayak kita pake HP gitu. Aman ya, semua part sikat kebungkus rapi dengan silikon. Gak ada bagian charging yang terbuka. Oh iya, sekali charge hampir 2 jam. Itu bisa dipake sampe 2 minggu kalau dihaku. Sekarang kita bahas fungsi getarnya. Tombol getarnya ada di bagian hidung sini. Dia ada 4 mode. Yang pertama, strong brushing. Yang kedua, comfortable brushing. Mode ketiga, high frequency massage. Terakhir, whitening teeth. Sikat gigi ini dilengkapi dengan teeth whitening lamps. Jadi sinar biru yang dihasilkan ini dipercaya bisa buat mutihin gigi dan bantu bunuh bakteri-bakteri di mulut anak kita. Sinar biru juga dipercaya bisa mengontrol dan mengobati periodontitis, infeksi mulut yang menyebabkan karies. Cuma di sikat ini sendiri, efektif atau enggaknya lampu biru ini, justru aku belum bisa bilang karena Tiana baru beberapa minggu pake. Tapi so far sih, Tiana pake sikat ini nyaman dan giginya bersih. Giginya kena sikat semua gak? Iya. Oke. Jadi fungsinya 3 in 1. Bisa brush, massage, sama whitening. Dari tadi kita udah bahas kelebihannya. Sekarang kita bahas kekurangannya. Karena sebagus apapun barang, pasti ada kekurangannya. Kurangnya yang pertama dari sikat gigi ini adalah dari segi ekonomis, dia lebih boros pasta gigi. Jadi kalau kamu pake sikat gigi konvensional, biasanya kan cuma di ujung aja di sini paling terus udah bisa ngerata. Di sini gak bisa kamu kasih cuma di sini aja, yang di sini gak kena nanti. Kalau biasanya aku pake sih, aku kasih tipis tapi rata. Jadi ini lebih boros pasta gigi. Nah terus yang kedua, kalau mau pake ini, anak yang usianya lebih kecil, aku rasa akan butuh proses adaptasi dulu. Sebenernya bisa pake ini, karena dari manual booknya juga udah dikasih tau kalau untuk anak usia lebih kecil, rahangnya lebih kecil bisa dipotong pake gunting, bagian sininya. Tapi problemnya itu, untuk pake ini kan harus dimasukin ke dalam mulut. Nah, tingkat gegitannya itu gak boleh terlalu kenceng, juga gak boleh terlalu ngawas. Kalau terlalu ngawas, dia untuk pembersihannya gak bisa maksimal juga. Tiana dia usianya udah 4 tahun, begitu dikasih, dia udah terbiasa juga sikat gigi, jadi dia bisa langsung nyesuaiin. Gak ada kendala, gak ada masalah, dia langsung bisa pake sendiri. Tapi kalau untuk anak usia yang lebih kecil, aku rasa akan ada proses adaptasi yang harus dijalani, supaya anak itu bisa menyesuaikan tingkat gigitannya. Tapi apapun itu, butuh yang namanya proses belajar. Anak mau minum susu pake gelas juga butuh proses belajar. Anak mau bisa baca juga butuh proses belajar. Bahkan anak mau belajar jalan aja pasti ciplok-ciplok di se, ya kak. Jadi, aku rasa sih gak masalah. Yang penting kita sediain aja sarana yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau waktu itu usianya lagi butuh sikat yang seperti ini, kamu boleh coba. Untuk kondisiku sekarang, ini sesuai dengan kebutuhan Tiana ya. Tiana sekarang jadi lebih excited buat sikat gigi, dia jadi lebih rajin. Bahkan sikat giginya itu durasinya bisa lebih lama, jauh lebih lama daripada biasanya. Terus, mamanya juga gak khawatir lagi karena dia sikatnya, sukanya sikat sendiri. Dengan pake ini, dia udah cover serahang, ditambah dia tuh getar, bulunya goyang-goyang. Jadi, aku udah tau gitu paling gak giginya tuh pada kena gitu. Ini aku beli di marketplace, nanti aku bakal share link-nya di description. Kalian bisa cek sendiri. It's noted ya, ini bukan endorse. Bukan endorse, ini beli sendiri. Videonya juga aku bikin buat kalian. Siapa tau kalian ada yang nyari sikat gigi untuk anak. Siapa tau kalian udah mau beli, kalian udah mau coba, tapi kalian masih cari-cari reviewnya. Aku berharap video ini sih bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye. Bye-bye.